Halo lagi sobat wangi-wangi Merry Christmas dan selamat menyambut tahun baru 2022 Akhirnya libur natal udah dimulai lagi nih Bisa deh koko makan lagi Today on my channel, seperti biasa Koko akan ulik dan ulas parfum-parfum lokal Sama seperti video sebelumnya Preferensi koko dalam memilih wangian Detek ini masih sama kok Koko suka banget parfum dengan aroma yang cederung ke floral Terutama white floral Jadi semisal kalau selera koko dalam memilih parfum Nggak matching sama selera sobat wangi-wangi Dimanapun kalian berada Nggak apa-apa, kalian nggak usah ikutin selera koko Kalian pilih aja, beli aja yang sesuai selera kalian ya Parfumnya atau variannya Oke, tanpa banyak BCD Kita mulai saja reviewnya ya Kalian pasti familiar banget nih sama brand yang satu ini Dadah, ini dia Tokyo Night Classic Out of the Parvo Can you feel the Tokyo Night? Suara Giva lagi sumbang nih makhluk gangguan tenggoroan Nah, familiar kan sama brandnya? Ayo, mungkin satu kata yang terbersih dalam benak kalian Selama mendengar Tokyo Night adalah Aseton Bener kan? Ayo, siapa yang asetonnya di rumah mereknya Tokyo Night juga? Kalau sama Tokyo Night juga berarti Kalian termasuk bijak juga ya dalam memilih aseton Soalnya, koko sekeluarga Makenya merek Tokyo Night juga loh Dan nggak pernah mau ganti lagi aseton selain Tokyo Night Emang sih bukan koko yang sering pakai kutek di rumah Tapi Mama Cece Mereka yang biasanya pakai Nah, apapun brand kutek mereka Asetonnya Tokyo Night Tetap harus Pengalaman koko pribadi dengan aseton Tokyo Night Dimulai dari waktu kecil ya Pas masih belum Mengenyambangku pendidikan sekolah dasar Jadi, di rumah kan ada tuh aseton Tokyo Night Yang botolnya beling gitu Koko kepoin deh Cium aromanya Nah, koko yang semasa kecil itu Nganggep Bau aseton tuh enak Wanginya enak Seger pokoknya Kayak ada Sensasi lime-nya gitu loh Yang super zesty Yang bener-bener koko nggak temukan Di aseton lainnya Cuma Aseton Tokyo Night aja Yang aromanya bener-bener Seger banget Mirip-mirip Muhyito lah Virgin Muhyito Jadi merangsang rasa dahaga ini Untuk keluar begitu saja Bahkan pengen meminumnya Tapi Apadah ya Tokyo Night hanyalah Sebatas aseton belakang Tidak dapat diminum Dan hal lainnya yang koko sukai dari Aseton Tokyo Night adalah Kekuatan membersihkannya Koko kan pernah Sesekali Diam-diam pakai kuteknya Bang-bang Koko bersihin deh pakai Aseton Tokyo Night Dan Gampang banget keangkatnya Noda-noda kutek tersebut Terangkat sempurna Tanpa sisa Beda deh sama aseton lain Kadang koko kan Kalau Di toko Aseton Tokyo Night Habis beli Merk lain Dan yang membersihkannya Nggak tuntas banget Jadi nggak bersih banget Pokoknya Aseton Tokyo Night Adalah aseton terbaik Sepanjang sejarah No debate Kalian tahu nggak sih Kalau Tokyo Night ini Sebenarnya bukan brand dari Tokyo Jepang Tapi asli Indonesia Tokyo Night brand Manufactured by PT Hygiene Cosmetics PT Hygiene Cosmetics Sendiri Sudah 20 tahun Berdiri sebagai Produsen Produk-produk Perawatan rambut Kuku Juga wangian Jadi Nggak cuma aseton aja loh Produknya Tokyo Night Kalian bisa cek Akun Instagramnya Tokyo Night Di sana banyak banget Produk-produk Tokyo Night Mulai dari Makeup Pomade Minyak kemiri Untuk rambut Kutek Aseton Dan yang pastinya Parfum Varian parfumnya Banyak banget Yang super gemes Mulai dari Varian Ode Apple Yang salah satu varian Yang kuku pernah beli Yaitu Sweet Apple Yang aromanya Fruity Fresh Ada juga varian lainnya Seperti Body Mist Pichikawa Series Paradise Series Juga Yang sekarang ada di depan Mata kuku ini Saat ini Klasik Ode Parfum Series Di akun Tokyo Night Kalian juga bisa melihat Review-review Positif Dari berbagai kalangan Bahkan dari kalangan Artis seperti Gading dan Gisel Nah Mbak Gisel suka banget loh Sama kualitasnya Tokyo Night Yang klasik Ode Parfum Hal itulah yang membuat kuku Sepenasaran itu Dengan varian yang satu ini Well Let's start our experience With Tokyo Night Lihat ini semua botolnya Woo So aesthetic Stylis banget Ramping pula Meskipun botol Beling dan Agak Mesti hati-hati ngebawanya Tapi Gak banyak makan tempat Kok bisa dibilang Travel friendly juga Nih botolnya Colorful lagi Duh Gemes Tutupnya berwarna Sama Cetnya Dibikin separuh aja Setelah itu Bawahnya Kita bisa melihat Botol yang transparan Juga Warna liquidnya Yang transparan Juga Emang sih ini Botolnya Cetnya Rada coblak-coblak Tapi Percayalah Koko Sudah coba kemarin Kualitasnya Gak coblak-coblak Kok Alias Oke dingin Di feed instagramnya sendiri Parfum ini Klaimnya cuma satu kok Yaitu Wanginya bisa Ampe 8 jam Wajarlah Ode parfum Wanginya Setahan lama itu Harganya Koko beli di marketplace Di tokopedia Per botolnya ini 16 ribuan Wah Emang juara juga nih Murahnya Super affordable Walaupun harganya Selevel Ama Kulon-kulon yang dijual Di minimarket Di swalayan Tapi ini Ode parfum loh Gills banget sih Ini murahnya Bener Ukurannya 50 ml Ya banyak lah ya Lumayan Cukup Cukup banyak Semua komposisi parfumnya Bener-bener aman Tidak mengandung Bahan-bahan berbahaya Udah halal MUI pula Jadi kalian Sobat wangi-wangi Yang muslim Muslimah Aman banget Beli Classic Ode parfum By Tokyo Night Nah ini nih Yang kalian tunggu-tunggu Waktunya Kuku ngebahas Satu persatu Variannya Yang pertama Tokyo Night Classic Ode parfum Varian Cool Girl Yang warnanya biru Nursenya Yang kuku ketahui Setelah membaca Salah satu feed akun Instagramnya Tokyo Night Adalah Aquatic and Ocean With Powdery Finish Nah Gendengernya Kuku rada-rada Worry nih Mendengar kata Aquatic Karena Aquatic Itu biasanya Dipasangkan Sama aroma-aroma Yang citrus Yang serba seger Yang serba Cepat hilangnya gitu Memang seger Tapi gak tahan lama gitu Belum lagi aroma powdery Yang kuku gak begitu suka Tapi Kuku bener-bener Underestimate Ini Cool Girl Begitu kuku cium Pertama kali Dari Nuzzle-nya ini Ini wangi Aquaticnya Semerba banget Manis Gak ada Sensasi citrusnya Sama sekali Bener-bener Ini Aquatic Ke arah maski Jadi Semerba Cukup manis Mungkin Seperti ini Kah aroma-aroma Mermit Dan begitu Disemprotkan Ini Bener-bener Salah satu Keharuman Yang terunik Yang pernah kuku cium Lihat nih Semprotannya Aja Nanopartikel Banget Enak banget nih Nyemprot Parfum ini Satisfying banget Dan ketika Dicium pertama kali Aroma yang keluar itu Wanginya unik banget Tau Kayak minuman herbal Kalian mungkin Tau Cifacin Atau Crisantimum Ya Ini wangi Awalnya ini Bener-bener Ingetin kuku Akan aroma Teh Crisant Ya Jadi Aromanya Aroma floral Crisant gitu Yang Karakteristik itu Herbal Menurut kuku Unik banget Ya Kuku suka banget Keherbal Makanya Kuku Anggap Aroma seperti ini Unik nih Aroma-aroma Crisant Dan ada Perpaduan Min-minnya gitu sih Unik banget Setelah 10 menit Aromanya Berubah Jadi ke arah-arah Aquatic Yang Manis Karena ada Sentuhan Watery Floralnya gitu loh Bunga-bunga airnya Ya Aroma bunga-bunga Yang tumbuh Yang tumbuh Di air Seperti Lotus Dengan Perpaduan Mas Yang menurut kuku Masnya Disini ini Mas yang Animalic Banget Dan sumpah ya Meskipun ini Aquatic Walaupun ini Karakteristik Aromanya Seger Tapi Justru Ini loh Yang paling Tahan lama Aromanya Dan Masih tetap Kencang 8 jam Ya emang sih Di 4,5 jam Wanginya sudah Mulai settle Tapi masih tetap Kecium Aroma maskinya Yang jadi lebih dominan Ketika memasuki 4,5 jam Ini menurut kuku Vibesnya Bener-bener Tropical beach Banget Maka ini Serasa Berada di Infinity pool Di tepi pantai Kalau bisa Diibaratkan Karakteristik Orang yang memakai Wangian ini Seketika kuku Memejamkan mata Membayangkan Orang yang Menggunakan Wangian ini Biasanya Cewek sih Dia tipe Orang yang Bener-bener Fleksibel Like-nya air Ya Bisa menyesuaikan Diri Dimanapun Ia berada Atau ditepatkan Tipe Orang yang Sangat bersahaja Jiwa sosialnya Tinggi Tapi gak centil Untuk selera fashionnya Mereka lebih suka Make jaket-jaket Denim gitu loh Dan Habit mereka Kebiasaan mereka ini Mereka ini suka banget Jalan-jalan Pelesiran Terutama ke pantai Biasanya suka Mosting-mosting Foto-foto pantai Foto-foto laut Foto-foto mereka Lagi Candid gitu Di tepi pantai Terus Captionnya Banyakan Nulis Vitamin C gitu So funny Pokoknya Dan Quartz-quartz yang berhubungan Dengan laut lainnya Sumpah ya Cool girl You're so cool Pokoknya Lanjut nih Yang kedua Variannya adalah Berry Pink Warnanya pink ya Seperti namanya Nus-nusnya adalah Floral Fruity Sweet Candy Vanilla Hmm Dari waktu Membaca sih Koko rasa Nanti aromanya Bakalan Aroma-aroma Reflect gitu Untuk Koko Aroma yang Koko bener-bener Hindari banget Pemakaiannya Karena ya Koko sudah sempat Bilang di video Sebelumnya Koko Bener-bener Menghindari Banget Memakai aroma-aroma Yang Candy-candy Jajan banget Yang so sweet Banget Gitu Cepet belengar juga sih Nium aroma manis Sering-sering Cuman nih Berry Pink ini Ketika Koko Cium Nuzelnya Pertama kali Ternyata Ini wanginya Cukup dewasa juga Loh Bukan aroma yang Teenager Ini manis yang Ada sentuhan Floralnya juga nih Selain Candy-candy Ada juga Sentuhan Masnya Jadi bener-bener Wangi manis Yang Feminine Lembut Dan begitu Disemprotkan ya Koko Bener-bener Suka banget Nih Aromanya Di awal Unik Juga gak kalah Uniknya sama yang Cool girl ini Di awal-awalnya Jadi Koko kira Aromanya bakal Superman gitu loh Di awal sampai akhir Tapi ini awalnya Wanginya Ngingetin Koko akan minuman Iya Tau gak apa Ini aromanya nih Aroma-aroma Lemon soda Gitu loh Yang bener-bener Fizzy Zesty Citrus Si emang Lemon soda Tapi Lemonnya ini dipadukan Dengan aroma yang Manis Fizzy Kayak ada sensasi sodanya Jadi bener-bener Citrus yang unik Bukan Citrus yang Koko Bosan Atau gak suka Gitu Bukan aroma Citrus Pengharum ruangan Atau pengharum mobil Juga Unik banget Bener Awalnya Koko juga Suka nih Sama Berry Pink Menjelang menit Kesepuluh Ini aromanya Berubah lagi Tapi transformasi Aromanya Koko masih suka Karena perubahan yang kedua Wanginya malah berubah Jadi aroma Sabun yang Koko familiar banget Yaitu Aroma Body washnya Dove Yang varian Lemon verbena And pome Ya Itu salah satu Wangi sabun yang Koko suka banget Aromanya Seger Manis Gitu Tapi Menjelang Satu jam Dry downnya Ini nih Yang Koko Rada-rada Kecewek Banget Jadi Begitu Satu jam Aromanya Bener-bener Udah pasaran Pasaran banget Jadi I found that boring Aroma yang Ya Pasaran banget Dan berlangsung Cukup lama juga Begitu 5 jam Aromanya sudah mulai Satel Dan Untungnya sih Tidak seperti di Cool Girl Ini aromanya Bertahan di kulit Koko 7,5 jam Habis itu Completely gone Forever Andainya Aroma Awal sama tengahnya Tercium lebih lama Ya Koko Bakalan suka nih Varian Berry Pink Berikutnya Varian yang Mau Koko bahas Adalah White Mask Yang warnanya Ungu Nah Ini begitu Koko cium Pertama kali Ini dari Nozzlenya Ya Ini aroma Yang bener-bener Aroma Parfum Legend Itu loh White Mask Nya The Body Shop Tapi ketika disemprotkan Berbeda banget Wanginya Oh ya Koko lupa nyebutin Nutsnya Nutsnya ada White Mask Lily And Iris Ya Begitu Koko Semprotkan White Mask Ini Ini Wanginya Bener-bener Definisi Cita rasa Klasik Yang sesungguhnya Elegan banget Ini Menurut Koko Aromanya Di awal Ini Ada Woodenya Gitu Kayak Sandalwood Berpadu Pula Dengan Maskinya Masknya Ini Beda sih Sama White Mask The Body Shop Begitu disemprotkan Ini Lebih Kerasa Woodenya Dan Ini Aromanya Bener-bener Memberi Rasa Nostalgia Sendiri Buat Koko Koko familiar Banget Sama aroma Ini Di masa kecil Ketika Koko Sering diajak Mama ke salon Dekat rumah Salon rumahan Kebanyakan Salon rumahan Aromanya Kayak gini Aroma-aroma Yang bener-bener Jadul Banget Tapi elegan Jadi Koko punya Pengalaman Tersendiri Dengan aroma Ini Aroma-aroma Yang ada Di salon rumahan Dimana Koko Sambil menunggu Mama Koko Di krimbat Koko tungguin Sambil baca Majalah-majalah Femina Jadul Di salon itu Ya ampun Wanginya Ngangenin Banget Soalnya udah lama Sih gak ke salon lagi Ya Sepuluh Menit berlalu Dan aromanya Langsung muncul Aroma-aroma Bunganya White floralnya Yang Koko yakin Aromanya Berasal dari lili Ya Koko juga suka Aroma bunga lili Aroma white floral Nah Tapi Tidak seperti Di varian-varian Yang sebelum Koko sebutin Varian white mask ini Di 2,5 jam berikutnya Aromanya sudah mulai Satel di kulit Jadi aromanya benar-benar Cukup tipis Ya kecium sih Tapi lebih tipis Jika dibandingkan dengan Yang kedua varian sebelumnya Yang 2,5 jam Masih nyegra Aromanya lembut Lembut Jadi Aromanya seperti aroma kulit Yang bersih Gitu loh Bersih terawat Untungnya Bukan aroma Kulit bayi Sama sekali Karena Koko Juga kurang suka Aroma-aroma yang cederung Ke arah baby Mau itu baby skin Baby powder Di antara varian-varian lainnya Koko rasa varian ini nih Yang Energinya unisex banget Jadi bagi kalian Yang Suka aroma parfum Yang Yang energinya Nggak spesifik ke Aroma maskulin Atau aroma feminin Bakal suka nih Aromanya white mask Love you white mask Varian terakhir nih Yaitu varian Fresh floral Begitu Koko baca Deskripsi notesnya Di akun Instagramnya TokioNet Koko bener-bener ngebet banget Pengen segera mencoba Varian yang satu ini Karena Nutsnya Itu floral semua loh Ada jasmine Magnolia Rose Dan floral green Emang waktu di awal Baru barangnya dateng Di rumah Koko Di antara yang lainnya Koko tidak mencium Ada aroma apapun Di nozzle-nya Tapi begitu Disemprotkan Di kulit Koko langsung Suka banget sih Ini asli Di awal tuh Agak Sekerici banget Bau alkohol Yang menyengat Tapi itu Cuma berlangsung 3 detik Lamanya Nggak lama banget kok Habis itu Alkohol tersebut Berganti Kesuasana Tropical Garden Bener-bener Wangi-wangi Floral Green Pokoknya Ini akan Koko akan Tropical Garden Yang ada di hotel-hotel Di Bali Yang cederung Ke Franky Payet Gitu loh Aromanya Alias aroma Kamboja Setelah 10 menit Berlalu Aroma Aroma Franky Penny Itu Beralih Menjadi Aroma Fotorealistik White Floral White Floralnya Kentara banget Ini aroma-aroma Bunga-bunga Yang Memberi Suasana Mistis Gitu Kalau di Indonesia Dimana Koko suka White Floral Yang Koko bisa Tangkap Disini tuh Aroma Yang paling dominan Itu Tuprose Alias Sedap malam Walaupun Dinosnya Tidak disebutkan Ada Tuprose Tapi aromanya Bener-bener Tuprose Ya ada Perpaduan Dari Aroma Magnolia Atau aroma Cempaka Terutama Cempaka putih Alias Kembang Kantil Juga Ada perpaduan Jasmine Bener-bener Perpaduan Yang Koko Suka banget Hitmark Anggun Mengingatkan Koko Akan karangan Bunga Yang Koko Sering jumpai Di rumah duka Ya Believe it or not Koko suka banget Aroma-aroma Karangan bunga Yang ada di rumah duka Ya Ya meskipun Suasana rumah duka Itu penuh duka cita Tapi begitu Koko Sesekali iseng Mencium aroma-aroma Karangan bunga Yang dikirim Para pelayat Itu memberi Kenangan Indah tersendiri Gitu loh Di hati Koko Ya Koko Koko tau Koko freak banget Bede emet ya Yang penting Koko suka aromanya Cuman sayangnya Sedih banget Tidak seperti varian-varian lainnya Varian ini Yang ketahanan wanginya Menurut Koko Sangat Tidak long lasting Aromanya ini Di kulit Koko Bertahan Hanya Sampai Satu setengah jam Percaya deh Percaya deh Amal Koko Wanginya satu setengah jam aja Kualitasnya udah kayak Oh fresh deh Hmm Padahal aromanya Karakteristik aromanya Koko suka banget Coba aja Wanginya bisa setahan lama Yang lain Pasti Varian ini Menjadi Favorit Koko Banget Nah sekarang Waktunya Koko Spill Varian yang menjadi Favorit Koko Tada Ya White Mask Aromanya sih yang paling mendekati Selera Koko ya Aroma-aroma Elegan Ada white floralnya Wangi-wangi Keanggunan Tahan lama pula Sebenernya Aromanya yang lain Enak-enak juga ya Suka banget Tapi kalau bisa disuruh Memilih satu yang jadi Favorit Itu ini Bukan berarti Koko tidak cinta kalian Semua ya I love you all Jika Koko bisa Urutkan nih Yang mulai Dari yang Koko Paling suka Sampai yang Koko Paling kurang suka Jadi begini nih Ya Ini Most to the list Dari kiri Ke kanan Dari ketahanan wanginya Yang dua ini Yang paling jago sih Cuman Untuk Aromanya Yang white mask ini Dua setengah jam itu Aromanya makin melembut Dia Silagenya itu makin Menuju ke arah intimate Alias Lemah gitu Tapi tetap masih tercium Kalau Kita tempelin kulit kita Ke hidung Dan varian Yang aquatic ini Cool girl ini Yang bener-bener Wanginya tahan lama Dan aromanya cukup Semerba Walaupun Sampai 8 jaman ya Eh Eh sorry kok 8 jam sih Aromanya yang Dua varian ini Aromanya cukup Tahan lama Sampai 9 jam Kurang 5 menitan Gitu Bukan 8 jam lagi sih Pokoknya bagi kalian Yang ingin mencari Aroma yang Longevity-nya Tahan lama Yang dua ini Cocok nih buat kalian Rata-rata Aromanya Versatile semua ya Bisa digunakan Siang dan malam Kecuali Si Cool girl ini Yang menurut Koko Aromanya Saking segernya Cocok untuk Cuaca-cuaca panas Di siang hari Jadi ini aromanya Lebih ke Day sih Day-day event gitu Untuk vibes Indoor atau Outdoor-nya Menurut Koko Dua depan ini Cool girl Dan fresh floral Ini cocok Digunakan Di momen-momen Outdoor Yang dua ini Yang White mask Dan berry thing Cocoknya di indoor Menurut Koko Untuk projection-nya Kuat loh Strong banget Bisa menjangkau jarak Dua meter Koko udah tes Suruh mamanya Koko cium Dari dapur Itu ke cium ya Dimana Jarak Dapur ke Koko Waktu itu Dua meteran Pokoknya Keren banget sih Tokyo Night Udah Nyipain luangian Yang Sekeren Seunik ini Plus minusnya Tokyo Night Classic Outdoor Parfum Plusnya Harga Super affordable Pilihan aromanya Unik-unik Si large-nya Strong Projection-nya Sampai 2 meter Longevity-nya Long lasting parah Beberapa variannya Bisa lebih Dari 8 jam Minusnya Salah satu varian Wanginya Sangat tidak tahan lama Hanya sampai Satu setengah jam Rating 9 dari 10 Kan variannya Tokyo Night Banyak banget tuh Mungkin next time Suatu saat Koko bakalan Review lagi Varian-varian Tokyo Night Yang lainnya Oke Thank you for watching ya Semoga Kalian Keracunan Semelian Next year Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati